MCU bakal ribut setelah Avengers Secret Wars Sony Spider-Man Universe bakal dianggap canon ke MCU Well, itu adalah topik hangat yang lagi diomongin fans-fans Marvel akhir-akhir ini Dari mulai rumor, sampai yang paling baru ini ada buku yang memang ngebahas soal ini Johanna Robinson dalam launching bukunya berjudul MCU The Reign of Marvel Studios Ini ngasih bocoran tentang masa depan MCU dan ini langsung dicari-cari di bukunya So, bakal gimana potensi kelanjutan cerita MCU setelah Secret Wars nanti? Bakal ada apa aja nih PC MCU setelah ribut? Dan kenapa Marvel Studios mau ngeribut universe-nya ini? Tenang aja kita bakal bahas semuanya di video kali ini So, langsung aja kita mulai topik kita kali ini Bareng gue Rian, let's explore this universe Setelah buku MCU The Reign of Marvel Studios launching pada tanggal 10 Oktober lalu Dan para penulisnya mulai melakukan beberapa interview dalam rangka promosi bukunya Kita akhirnya dapat beberapa info-info penting dan mengejutkan di balik layar MCU Buku MCU The Reign of Marvel Studios sendiri berisi tentang insight atau info-info dari orang dalam Marvel Studios Dan Disney tentunya soal kebangkitan dan kejayaan Marvel Studios di Hollywood Dengan lebih dari 100 wawancara dengan aktor, produser, sutradara, dan penulis Untuk menyajikan sejarah definitif Marvel Studios dan satu-satunya produksi berkelanjutan mereka Yaitu Marvel Cinematic Universe Oke, langsung aja nih berita besar pertama yang lagi dibahas Kevin Feige berencana untuk meribut franchise MCU melalui film Avengers Secret Wars Nah, ini terjadi di pembicaraan di podcast The Watch Dimana si Johanna Robinson ini sebagai salah satu penulis bukunya si MCU The Reign of Marvel Studios ya Dia bilang kalau dia punya kutipan dari Kevin Feige langsung Yang menyiratkan kalau film Avengers Secret Wars akan berfungsi sebagai soft reboot Dimana mereka bisa memangkas segalanya Kalau pinjam istilah dari Loki, ya mereka bakal ngeprunt semuanya lah Tapi bukan mengubah atau merombak total dan bangun dari awal Di Secret Wars nanti, Marvel bakal menghapus hal-hal yang tidak berhasil atau tidak disukai di MCU Dan juga akan tetap mempertahankan apa yang berhasil dan disukai penonton di MCU So artinya cerita MCU akan di-streamline atau akan dirampingkan lagi Buat mempermudah pemahaman penonton sebisa mungkin Mempertahankan penontonnya dan mengurangi kritik-kritiknya Dengan kasih spektakel dan karakter-karakter yang mungkin kita sukai Ribut ini akan jadi kesempatan buat Marvel Studios Buat meriset ceritanya jadi lebih membumi dan relatable lagi Ya kurang lebih kayak phase 1 MCU awal-awal MCU dulu lah ya Gak rumit, gak ngejelimet, gak terlalu ambisius Dan tidak membingungkan lagi Para karakternya mungkin juga akan dibangun dan dikenalkan lagi dengan origin story masing-masing Kecuali buat karakter-karakter yang mungkin udah populer kali ya Mungkin bisa langsung aja skip cerita originnya Dan mungkin diselipin juga ya, disinggung dikit-dikit Dan juga langsung dikasih petualangan mereka di awal karirnya aja Kayak yang udah Marvel lakukan sebelumnya Dengan Spider-Man-nya Tom Holland gitu ya Terus kalau di DC kayak film Batman-nya Matt Riff gitu Jadi udah langsung gas aja dengan petualangannya Anyway, ini juga bukan pertama kalinya Avengers Secret Wars ini dikabarkan menjadi akhir dari MCU Yang kita kenal selama ini Salah satu scooper terpercaya dengan ID Can we get some toast juga sebelumnya Udah pernah bilang kalau Secret Wars akan berfungsi sebagai perpisahan Gak cuma ke MCU saat ini Tapi semua film Marvel yang ada bahkan sebelum Iron Man Dia bilang Secret Wars adalah soft reboot Dan ngasih clue kalau Kevin Feige ini bakal mengambil inspirasi dari era All New All Different dari komik Marvel Untuk face MCU selanjutnya Rebranding All New All Different sendiri Digunakan Marvel komik antara tahun 2015 sampai 2019 Buat rangkaian buku komik Marvel yang dibuat setelah crossover event Secret Wars 2015 Ini setelah refresh, kontinuitas, dan universe-nya punya status quo baru Persis seperti yang dirumorkan bakal terjadi di MCU Ngomong-ngomong soal komik Kevin beberapa hari yang lalu juga baru diwawancara sama Variety Dan Kevin Feige ini bilang kalau MCU setelah ini dengan 32 film dan TV series yang hampir sama banyaknya Rasanya seperti baru menyentuh permukannya aja Dari sekian banyak cerita punya Marvel Kevin menambahkan kalau hal hebat tentang Marvel Adalah banyaknya karakter luar biasa dan menarik yang mereka miliki dalam komik Dan Marvel Comics telah melakukannya selama 85 tahun Nah ini tuh mengisyaratkan kalau Kevin Feige merasa dia masih perlu menggali Dan mengadaptasi lebih banyak potensi cerita dari Marvel Comics Dan dia mau MCU seawet dan berumur panjang kayak Marvel Comics Tapi ya dalam media live action jelas kita tahu kalau nggak mungkin Aktor-aktor atau para filmmaker bakal selamanya ngerjain satu franchise Yang sama selama puluhan tahun Nah sama kayak format komiknya potensi cerita itu mungkin Baru bisa dicapai secara maksimal dari regenerasi secara berkala Alias soft reboot atau reboot yang fungsinya Ini untuk mengkonsolidasikan atau menggabungkan timeline Memangkas hal-hal yang tak penting Dan yang paling menarik adalah menghadirkan kembali karakter-karakter Yang telah mati atau pensiun Menariknya dilansir dari Screen Rant di chapter terakhir buku MCU The Reign of Marvel Studios Ada paragraf berikutnya menjelang akhir Yang bukunya itu mengisyaratkan dan menegaskan kembali MCU Memang bakal di soft reboot Dan Kevin Feige melakukan ini karena memang mengambil format dari komik Punya paragrafnya kayak gini nih Ketika MCU meluas skop program streaming dan multiverse saga Feige harus belajar pelajaran yang berbeda dari komiknya Bagaimana cerita superhero secara berkala perlu diribut Bagaimana menghentikan para varian dan cerita spin-off Agar tidak lepas kendali Bagaimana event mega crossover tahunan ini Bisa menyatukan serangkaian karakter yang berbeda Oke lanjut Satu konfirmasi berikutnya Johanna juga bilang kalau ada kemungkinan Marvel Studios ini bakal mengembalikan karakter yang sudah pensiun Ataupun mati di MCU seperti T'Challa, Steve Rogers, dan Tony Stark Ya sesuai yang dibilang tadi Ini berarti yang dibilang soft rebootnya Ini emang fresh restart dari awal Marvel Cinematic Universe Tapi selain buat merampingkan ceritanya Dan membawa kembali karakter-karakter utama favorit kita Yang mungkin sudah konsien atau mati Di reboot ini kita juga pastinya akan dikasih konten-konten baru yang fresh Dan belum ada di MCU sebelumnya Salah satunya Kevin Feige mau mengintregasikan Atau memasukkan kelompok-kelompok lain Yang sebelumnya hilang atau udah terlanjur telat diintroduce di MCU sekarang Contohnya yang paling terkenal dan pastinya adalah X-Men dan Fantastic Four Nah waktu pertama MCU dibangun Lisensinya masih mencar-mencar nih di studio lain Nah sekarang setelah 20th Century Fox udah diakuisisi sama Disney Semua lisensi karakter yang dipegang sama mereka Akhirnya kembali lagi ke Marvel Studios Tapi dengan kondisi MCU sekarang Dimana stage MCU sudah menyelesaikan satu saga Terus banyak karakter utama yang mati dan juga pensiun Terus sekarang MCU juga lagi on progress di saga keduanya Dan udah mau mendekati klimaksnya juga Rasanya telat banget nggak sih kalau buat melibatkan X-Men dan Fantastic Four Di keadaan yang begini Miss opportunity banget buat karakter-karakter ikonik X-Men dan Fantastic Four Untuk bisa berinteraksi sama pentolan-pentolannya Avengers Maka dari itu dengan dimulainya universe live action Marvel yang baru dimulai dari awal ini Pastinya itu bakal jadi kesempatan emas buat Marvel Studios Untuk masukin tim-tim ini ke satu universe utama sejak awal cerita Nggak ada lagi tim karakter atau superhero Marvel yang mencar-mencar dan tidak terkoneksi satu sama lain Dan baru bisa ketemu dengan gimmick mungkin dengan gimmick cost over multiverse lah atau apalah gitu kan Nantinya semua akan ada di satu franchise atau satu flagship universe yang sama sejak awal Yaitu MCU 2.0 yang akan lahir setelah Secret Wars Basically Kevin Feige ini memang mau bikin universe 616 yang berfungsi penuh dengan semua karakter yang hidup kembali Dan yang sebelumnya nggak ada akhirnya juga bakal ikutan dan ikut berpartisipasi di event-event penting Dengan hampir semua lisensi udah kembali dikuasai sama si Marvel Studios sendiri Nah sekarang mereka mau lebih inline dan sesuai dengan versi komiknya Dimana semua karakter hidup dan saling berinteraksi sebagai satu kesatuan di universe yang sama Tapi bukan berarti aktornya juga akan sama ya Semuanya sama versi yang sebelumnya Dengan di resetnya status quo dan cerita yang kembali diulang dari awal Udah pasti sebagian besar aktor-aktor MCU akan digantikan atau diregenerasi dengan aktor-aktor lain Terutama buat yang udah terlalu tua dan nggak mau komitmen dengan kontrak bertahun-tahun Di satu studio dan satu genre aja So siap-siap kita bakal ngeliat Original Six Avengers dengan case yang baru-baru Tapi bang kalau semuanya di-recast apa nggak? Sayangnya Terus gimana nih nasibnya sama karakter-karakter yang baru banget gitu ya dikenalin Atau aktornya masih pada muda-muda? Eits tenang dulu Seperti yang kita bilang dari awal Secret Wars ini adalah soft reboot Bukan full heart reboot Beberapa aspek dan karakternya masih akan dibawa ke kontinuitas baru nantinya Terutama banget buat yang dapet respon positif dari penonton Contohnya nih kayak Moon Knight Daredevilnya Charlie Chokes yang baru Ini bakal jadi film solo juga eh seri solo juga kan Terus Kamala Khan aka Miss Marvel Cat Bishop alias si Neng Hayley Stanfield nih yang meranin kan Terus set up team Young Avengers Blade yang diperanin sama Mara Harsala Ali Terus Spider-Man Tom Holland juga yang baru aja dapet status quo baru Dan Fantastic Four tentunya Sebelum Secret Wars mereka-mereka ini adalah yang punya kemungkinan paling besar Buat ceritanya tetap dibawa ke kontinuitas baru Cerita atau sejarahnya tetap dibuat mirip-mirip nih Sama seperti versi sebelumnya Jadi gak perlu diceritain ulang tinggal dibawa set up ceritanya aja ke setting di universe baru aja Satu lagi berita terakhir yang paling mengejutkan di bukunya yaitu SSU alias Sony Spider-Man Universe Akhirnya secara ofisial bakal dibikin canon dengan MCU Yes franchise atau universe berisi karakter-karakter dari lore Spider-Man produksi Sony Pictures Ini bakal berintegrasi atau terintegrasi penuh dengan yang namanya MCU ini Buat kalian yang belum tau SSU ini adalah nama ofisial buat cinematic universe produksi Sony Pictures Yang berisi karakter-karakter Marvel khusus yang berkaitan sama Spider-Man Sejauh ini line up film-film SSU ini ada Venom, Venom Let It Be Carnage Terus Mobius dan proyek mendatang termasuk ada Craven the Hunter Dan ada Madame Web Selain itu Sony juga udah mengkonfirmasi serangkaian proyek TV seri live action Spider-Man Bekerja sama dengan Amazon Prime Yang udah dikonfirmasi adalah TV seri Silk dan juga Spider-Man Noir Jadi gimana cerita SSU ini bisa merging sama MCU? Rumornya Sony ini udah coba buat bikin film mereka canon sejak tahun 2017 Dan bisa kita lihat sendiri Sony memang beberapa kali ini bikin koneksi antara Spider-Man MCU dan SSU punya mereka Contohnya kayak di Venom, Let There Be Carnage dan Spider-Man No Way Home Eddie Brock yang diperanin sama Tom Hardy ini sempat teleport ke MCU Dimana dia pertama kali mempelajari tentang Spider-Man Dan ninggalin setitik simbiot buat di MCU Nah di film Morbius juga direveal kalau future-nya MCU ini diperanin sama Michael Keaton Dan ternyata ikut teleport ke SSU Dimana scene ini memang dinilai agak gak masuk akal dan rada maksa sih antara fans ya Selain itu film mendatang SSU yaitu Madam Web juga dirumorkan Bakal jadi cerita multiverse yang bakal menyatukan Spider-Verse Sony dengan MCU Dan bahkan dikabarkan bakal ada cameo dari Spider-Man Tom Holland Rumor ini didukung dengan update mengejutkan dari tahun lalu Dimana salah satu trader percaya yaitu Production Weekly Ini nge-share lembar produksi film Madam Web Dan mengkonfirmasi kalau Kevin Feige bakal jadi salah satu produser di filmnya Dan Marvel Studios juga ikut jadi salah satu rumah produksi untuk Madam Web Keterlibatan Kevin Feige dan Marvel Studios secara langsung dengan film Madam Web ini Kurang lebih mengkonfirmasi ya Keterkaitan atau keterikatan filmnya dengan MCU Mungkin lebih besar dari film-film SSU sebelumnya Peran Kevin Feige yang sampai turun gunung ini Buat ngikutin atau buat ngurus si SSU ini Bisa membantu Sony buat menerapkan aturan multiverse dengan lebih baik di SSU Secara umum bimbingan dari Kevin Feige juga bisa memperbaiki brandingnya SSU Yang di beberapa film terakhir Respon secara kritik dan juga pendapat Ini lagi jelek banget ya Sebelum akhirnya nantinya baru akan merging nih ke MCU Balik lagi ke pertanyaan Kenapa akhirnya Kevin Feige mengizinkan SSU ikut gabung ke MCU? Ini ada hubungannya dengan visinya Kevin yang sempat kita singgung di awal-awal Dimana dia mau universe Marvel yang beroperasi penuh dengan karakter yang komplit dan gak kepecah-pecah Spider-Man sebagai salah satu karakter terbesar dan paling populer yang paling sukses punya Marvel Ini udah pasti jadi priority nomor satu lah buat Kevin Tapi sayangnya Spider-Man juga jadi salah satu karakter yang lisensinya belum balik secara penuh ke Marvel Studios Nah untuk mengatasi ini Marvel dan Sony akhirnya bikin deal baru Yang ditandai untuk pertama kalinya Kevin Feige dan Marvel Studios terlibat dalam produksi film SSU Entah detail deal barunya ini kayak gimana Mungkin Kevin dapet kebebasan buat kreatif kontrol karakter Spider-Man Asal Sony mungkin dapet bagian keuntungan dari MCU Atau skenario nya kayak gimana juga masih belum ketahuan ya Atau skenario yang lebih ditekutin sama para fans ini adalah si Sony bisa jadi ikutan ya Buat nentuin jalan cerita MCU dengan imbalan buat Kevin Feige jadi bisa pake karakter atau cerita dari Spider-Man Apapun itu, satu hal yang bisa dirayakan sama kita nih para fans Adalah dua petinggi studio ini akhirnya mau mengesampingkan ego mereka Dan berdasarkan kecintaan mereka sama si karakternya atau ceritanya Ini bisa mencapai kesepakatan buat deliver lore-nya Spider-Man yang utuh Di satu universe yang sama dengan para hero-hero Marvel lainnya Nah berhubungan sama polemik ini ada satu informasi baru yang juga diambil dari buku MCU The Reign of Marvel Studios yang berkaitan dengan Spider-Man No Way Home Yaitu di reveal juga kalau ternyata film No Way Home tadinya Bakal jadi film yang sama sekali berbeda dengan yang kita tonton Dan vilain utamanya adalah Kraven The Hunter Menurut bukunya, si penulis Chris McKenna dan Eric Somers ini sempat nge-pitch Kraven The Hunter Sebagai vilain utama di No Way Home Tapi mandat dari Sony ini secara eksplisit ngasih tau mereka kalau Kraven tidak tersedia Sampai Sony establish karakternya dalam film solonya sendiri Nah salah satu sisi positif deal baru Sony ini Klas kepentingan antara studio yang kayak gini-gini nih Gak penting kayak gini nih Udah gak bakal ada lagi Karena setelah soft reboot MCU 2.0 SSU menjadi bagian dari universe yang sama yaitu universe MCU Dan pertama kalinya dalam sejarah live action Spider-Man Ceritanya gak perlu dipisah-pisah atau terisolasi di universe sendiri Gak akan terhalang lagi lisensi atau kepentingan studio yang berbeda-beda Dan jalan sendiri-sendiri Spider-Man akhirnya bisa sharing vilainya dengan hero-hero lain Begitupun sebaliknya Spider-Man bakal lebih sering muncul di proyek lain di MCU Dan lore Spider-Man yang utuh secara bebas Bersetting di Marvel Universe Ini bakal bener-bener terjadi dan bakal dieksplore secara lebih luas Nah ini beda loh sama waktu pertama kali Spider-Man Tom Holland ini dibawa ke MCU Kapasitasnya bisa dibilang masih terbatas banget Cuma bisa muncul di film solonya sendiri Terus bisa muncul juga di event crossover besar Dan vilain yang dipake pun ini perlu persetujuan Sony Karena mereka juga bikin franchise sendiri yang bersetting di universe yang berbeda Jadi hal-hal kayak gini bener-bener tidak akan terjadi Terus bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan X-Men? Bagaimana dengan Fantastic Four? Well ini kayaknya videonya udah kepanjangan Jadi gue bagi 2 part aja Next masih dengan topik yang sama Gue bakal mungkin nyinggung-nyinggung soal X-Men dan juga Fantastic Four Nasibnya seperti apa So langsung aja di subscribe dan ditungguin ya Karena ini gak bakal lama kok Memang gue sekali syuting emang udah 2 part Biar gak kepanjangan aja ya guys ya So thank you udah nonton video ini Sampai ketemu di part berikutnya Dan jangan lupa buat subscribe Jangan lupa buat like, komen, dan lain-lain Follow juga kita di social media Ada di TikTok, di Instagram Dan kalau kalian mau join membership juga bisa Ada konten-konten eksklusif juga yang gue sediain disana So sampai ketemu di next video Gue Rianan, until next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax